Rusia dikejutkan dengan penemuan sebanyak 3.000 mayat di Mariupol, Ukraina. Disebutkan Ukraina memaksa ribuan korban itu sebelumnya untuk tetap tinggal di medan perang. Hal ini diungkapkan oleh Komite Investigatif Rusia pada Jumat 30 Desember. Pemerintah Rusia tidak mau disalahkan dengan adanya mayat korban sipil. Rusia mengklaim saat konflik intens terjadi pada Februari dan Mei lalu, Putin telah membuka koridor kemanusiaan. Hal ini agar warga sipil keluar dari medan pertempuran. Namun menurut penjelasan Rusia, pemerintah Ukraina justru memaksa warganya tetap tinggal di medan perang. Terkait penemuan ribuan mayat itu, Komite Investigatif Rusia diketahui telah membuka kasus kriminal yang menyeret petinggi-petinggi di pasukan militer Ukraina. Salah satunya adalah Jenderal Valery Zaluznyi. Jenderal itu ditudi menggunakan metode terlarang yakni membunuh warga sipil dan tahanan perang. Komite Investigatif Rusia pun melakukan upaya untuk mempermudah identifikasi jenazah. Ia mengimbau warga yang kehilangan saudaranya di Mariupol untuk memberikan sampel DNA mereka. Diketahui sudah 10 bulan berlalu konflik antara Ukraina dan Rusia berlangsung sejak Februari. Sebagaimana kondisi terkini, perang yang terus berkecamuk membuat Ukraina mengalami banyak kerugian. Termasuk warga sipil Ukraina yang tewas akibat terkena serangan. Terkini jumlah korban tersebut menembus 7.000 orang. Data tersebut dibeberkan oleh kantor komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia atau HAM. Diungkapkan, hampir 7.000 warga sipil Ukraina tewas dalam perang Ukraina dengan Rusia. PBB mencatatkan 17.831 korban sipil di negara itu, termasuk 6.884 tewas dan 10.947 luka-luka. Rinciannya adalah sebanyak 2.719 telah dihitung sebagai laki-laki, 1.832 perempuan, 391 anak-anak, dan 1.942 yang jenis kelaminnya tidak diketahui. PBB juga mengatakan bahwa wilayah Luhans dan Donets mengalami korban terbanyak. Para pejabat melaporkan, sebanyak 9.695 korban berada di kedua wilayah itu. Rinciannya, sebanyak 4.052 orang tewas dan 5.643 orang mengalami luka-luka. Badan PBB itu juga mencatatkan bahwa sebagian besar korban terkena senjata peledak dengan efek area yang luas, seperti penembakan dari artileri berat, sistem peluncuran roket ganda, rudal, dan serangan udara. Selain itu, jumlah korban sipil tewas banyak juga dialami di wilayah lain. Terima kasih telah menonton!